Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narocas Channel Di video kali ini, saya akan bahas percetur yang sangat menarik Yang dimainkan antara Mikhail Tau melawan Erwin Nevergel Permainan ini terjadi pada 19 Mei 1959 Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Mikhail Tau sebagai putih dan Erwin memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan C5, Sicilian Defense Lalu kuda F3 dan kuda ke C6 Baru menuju ke variasi terbuka, pion ke D5 Oke, ini langsung dimakan saja Dan setelah kuda memakan talik Giliran kuda ke F6 untuk menyerang pion di E4 Ya, tentu kuda ke C3 menjaga dan pengembangan Nah, sekarang pion ke D6 membuka jalur Buat gajahnya Tapi tal mengeluarkan gajah terlebih dahulu ke G5 Menekan kuda Setelah pion ke E6 dan menteri ke D2 Kesiapan rokan panjang jika dibutuhkan Masih pada main lain, pion ke H6 mengusir gajah Mikhail Tau tentu memilih menukar gajah Lalu Erwin memakannya balik dengan pion Memakan dengan pion akan membuat benteng lebih leluasa untuk menyerang di file G Makanya Mikhail Tau memutuskan untuk rokan panjang Dan akhirnya baru ada pion ke H6 guys Menjaga dan persiapan pion B5 Namun kali ini Tal memilih pion F4 terlebih dahulu Gajah ke D7 Gajah ke E2 Diblokir dengan pion ke H5 Raja ke B1 Menteri dikeluarkan ke B6 Dan kuda mundur kembali ke B3 Saya udah puluhan bahkan ratusan kali bertemu posisi ini Percayalah, jika pion hitam manapun yang dimajukan Akan ngebuat kelemahannya sendiri Silahkan pause jika kalian masih gak percaya Jadi disini Erwin memilih untuk rokan panjang Lalu benteng H ke F1 Direspon dengan gajah ke E7 Dan benteng kembali naik ke F3 Lanjut benteng G ke D8 Nyerang pion Dijawab gajah mundur ke F1 Mengamankan gajah Melindungi pion Dan mempertahankan ancamannya di diagonal A6 ke F1 Baiklah, saya bercepat lagi Raja ke P8 Benteng ke D3 Gajah mundur ke C8 Pion ke A3 Pion juga maju ke H4 Menteri mundur ke E1 Baru benteng naik ke G4 Menyerang pion Dia memilih variasi agresif Menjaga pion Dengan mengurbankan kuda gede 5 guys Ini akan membuat musuh mengkalkulasi cukup lama Yes, ini memang masih gampang Jadi pion langsung memakan kuda Dan setelah pion memakan balik dengan serangan double attack Oke, ini mau gak mau kuda juga harus balik Kurbankan ke E5 Dan setelah tal memakan jadikan pion Jelas pion E memakan balik Saat ini kedua pemain jadi memiliki kesempatan untuk saling menyerang Dan mungkin hitam menjadi yang lebih siap ya Tapi tal juga dapat tempo dulu Makanya kuda langsung naik ke A5 Tentu dengan tujuan penteng B3 di giliran selanjutnya Jadi gajah juga muntur ke D8 Menyerang kuda 2 kali Tal gak mau memunturkan kudanya lagi Tapi dia masih kesenam untuk skak kawan kawan Iya, tapi ini masih sama Jika pion makan Benteng B3 menteri akan terjebak Jadi raja ke A8 Dan masih dengan ide awal Benteng ke B3 menyerang menteri Menteri ke C7 lagi Dan sekarang benar-benar menyerang kuda Tapi tal semakin gak peduli Dan mengorbankan kudanya dengan benteng ke C3 Apa maksud dari pengorbanan ini? Ya, kita sama-sama lihat karena Erwin juga memakan kuda Setelah benteng memakan balik pion dan menyerang menteri Menteri digeser ke B7 Disini awalnya Saya pikir benteng akan memakan pion di A6 guys Tapi setelah saya pikir-pikir lagi Jika menteri berani memakan benteng Dan ketukaran gajah Tal hanya akan punya menteri dan benteng Melawan 2 benteng dan 2 gajah Tentu kemungkinan draw akan lebih besar Ya, tapi tal masih ingin menang Dia memainkan pion ke D6 Jadi ini tujuannya baru makan pion di A6 skak Karena jika raja pindah Maka menteri makan E5 skak benteng Strategi yang licin guys Sayang Erwin tawakan itu Dan memindahkan bentengnya ke A4 menjaga pion Nah, disini Tal malah membawa bentengnya ke D3 kawan-kawan Dengan sengaja menutup pancapan gajahnya pada pion A6 Oke, ini berarti menteri C7 bisa saja dimainkan Diikuti dengan gajah ke B7 Tapi, Erwin juga memiliki gajah ke C7 menyerang benteng Bukan benteng C6 Tapi dia ke F6 sekaligus menyerang pion Baik, setelah gajah balik lagi Baru benteng ke C6 Dan akhirnya pion E4 dimainkan menyerang benteng Guys, jelas ini adalah pilihan gerakan yang kurang akurat Karena Mika E3 malah jadi dapat tempo Untuk menggerakkan bentengnya ke B3 menyerang menteri Tapi menteri juga gak pergi Dan gajah ke A5 mengajak bertukaran Tal yang udah kalah satu kuda Dia menolak dengan menteri ke E3 Tapi Erwin terus memaksa dengan menteri ke A7 Lagi-lagi cara bertahan yang cukup unik dari Mika Lita Menteri ke H6, kawan-kawan Mengancam benteng Tapi mengorbankan menteri Sayang jika benteng memakan Jelas benteng akan makan gajah Dan itu akan terjadi skagmat Oleh karena benteng pindah ke D8 Lalu akhirnya baru gajah makan pion di A6 Ini posisi yang cukup unik ya Banyak perwira bertumpuk di file A Tapi oke, Erwin juga punya cara bertahan yang unik Gajah ke D2 Mengancam menteri mengorbankan gajah untuk memakan gajah Iya, saya ingat talanya menggecer menterinya ke F6 Sekaligus menyerang benteng Menteri ke D7 melindungi benteng Dan itu udah jelas gajah makan gajah Menyerang menteri sebagai pelindungi benteng Ya jadi dengan ini Erwin langsung menyerah Permainan yang sangat agresif Dan cukup banyak taktik yang digunakan Guys, ini bukan hanya mengancam menteri Tapi mengorbankan gajah Mengancam benteng Dan yang paling penting ancaman skagmat Dan coba kita lihat jika permainan sampai dilanjutkan Ya ini mau gak mau benteng harus memakan gajah Lalu tinggal benteng ke A6 skag Sebenarnya ini paksa menteri menutup skag ya Dan jelas benteng akan makan menteri Karena semisal aja dia salah gerak Benteng makan benteng Hasilnya akan sangat berbeda Karena menteri makan benteng skag Paksa menteri menutup Dan menteri bisa makan benteng untuk skag Ya paksa menteri menutup lagi Dan jelas menteri makan menteri skagmat Ya tentunya ini adalah sebuah partai yang brutal Dan sangat menghibur Udah saya katakan Partai ini kayak taktik guys Jadi mungkin dengan melihat game ini saja Kita akan bisa menyerap ilmunya secara tersirat Maaf jika ini kurang menarik dan videonya terlalu panjang Tapi oke lah kawan-kawan sekian dulu video kali ini Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa penanfaat Dan adanya salah kata saya mohon maaf Salam just lovers Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih